Intro Hai, apa kabar? Hari ini aku mau masak pasta kesukaan anak-anak Biasanya kalau dimasakin pasta, mereka selalu nambah Bumbunya sih yang gampang-gampang aja Tapi biarpun resep simple, mereka tetap suka Itu yang bikin aku happy Biasanya sih aku masak 2 kali dalam sehari Masak untuk sarapan dan untuk makan siang sekaligus makan malam Nah, menurut aku yang paling berat itu sebenarnya bukan masaknya Tapi cuci barang-barang sama peralatan bekas masaknya Pasti setumpukan Teman-teman pasti ingat kan sama wishlist yang sering aku ceritain di vlog Kalau aku tuh pengen punya produk-produk yang bisa meringankan kerjaan rumah Salah satunya dishwasher karena kan aku gak pake ART Sebenernya aku tuh dibantu banget sama suami dan anak-anak Tapi ya kadang suka gak tega juga kalau liat suami baru pulang kegiatan di luar Tetap mau bantuin cuci piring Gak tega juga ngeliat kakak yang mau bantuin cuci piring Tapi buru-buru gara-gara pengen cepet main games Kadang aku juga kecapean abis masak Masih harus urus kerjaan yang lain Lihat cucian piring setumpuk Jadinya malah bad mood deh Wishlist aku dari dulu itu punya boss dishwasher Jadi aku gak perlu sterilizer lagi Soalnya hasil cucian dari boss dishwasher ini udah steril bersih sampai tuntas Dan aku bersyukur banget Akhirnya wishlist aku tercapai Punya mesin cuci piring dari boss ini It's like a dream come true Karena sekarang pekerjaan rumah aku bakal jauh lebih ringan Boss dishwasher ini dia gak cuma bunuh kuman dan bakteri Tapi juga membersihkan dengan tuntas Sisa sabun cuci piring Dan deterjen cuci piring Jadi gak ada resiko konsumsi bahan kimia berbahaya Resiko ini lumayan tinggi loh Kalau kita cuci piring dengan tangan Salah satu pertimbangan aku Waktu pilih dishwasher tuh listriknya Aku tekut banget kalau tagian listrik di rumah bakalan jebol Tapi ternyata aku salah Tagian listrik di rumah sama sekali gak membengkak Happy dong aku Boss dishwasher ini juga dia hemat energi Satu kali siklus pencucian Cuma setara Rp1.815 Kurang dari Rp2.000 Nah jadi lebih murah dari sebungkus mie instan loh Dan waktu browsing-browsing juga Aku tuh sempet baca Kalau cuci piring pake dishwasher tuh Bikin boros air Dan lagi-lagi ternyata itu salah Boss dishwasher ini juga efisien dalam penggunaan air loh Per siklus pencucian cuma butuh 9,5 liter air Beda dengan cuci piring pake tangan yang butuh sampai 40 liter air Nah jadi bayangin cuma 3 kali siklus pencucian dengan dishwasher Kita udah bisa hemat air setara 1 kali mandi loh Karena aku masak tiap hari Dalam 1 hari itu aku bisa cuci piring 3-4 kali Nah bayangin 1 hari itu berapa banyak waktu yang dibutuhkan cuma buat cuci piring aja Pake dishwasher lebih hemat waktu Soalnya cuma butuh 15 menit buat buang sisa makanan Sama masukin ke dishwashernya Yang pasti dishwasher ini bisa menghemat tenaga aku Jet air yang keluar bisa dengan mudah membersihkan kerak makanan Yang susah dibersihkan pake tangan Dan yang pasti cuci piring pake dishwasher ini Aku bisa hemat waktu Sambil cuci piring aku bisa sambil main sama anak-anak Atau bisa sambil kerja Nah kalau dulu biasanya cuci piring sehari itu 3-4 kali Pake dishwasher ini aku cukup 1 kali aja cuci piringnya dalam sehari Kenapa? Soalnya dishwashernya ini muat banyak Bisa muat sampai 80 peralatan makan, alat masak, utensil, dan yang lain-lainnya Nah udah beres Sekarang kita lihat yuk hasil cuciannya Mangkok, piring, wajan, gelas Semua yang tadi dicuci dalam keadaan kotor Bisa bersih banget, licin, dan kesat Nah buas dishwasher ini dia ada fitur yang bisa kita atur waktunya Jadi kalau aku beresin cucian kotor malam Bisa aku atur buat cuci di pagi harinya Jadi pagi-paginya aku tinggal beresin cucian bersihnya ke lemari deh Nah temen-temen bisa juga cek boss dishwasher ini di official store boss home Indonesia di Tokopedia ya Nih lihat panci yang tadinya kotor banget bisa sekinclong ini dong Piring-piring dan alat masak yang berlemak penuh minyak juga bisa kinclong loh Kesat dan yang pasti higienis Boss dishwasher ini bener-bener life changing buat aku Aku jadi bisa punya waktu lebih buat sekedar me time atau main dan belajar sama anak-anak Temen-temen jangan ketinggalan ya Di tanggal 77 boss home Indonesia bakalan ada promo heboh This was a day cuma satu hari loh Di Shopee, Tokopedia, Lejada, Blibli Nah cek info lengkapnya di Instagram boss home Indonesia Terima kasih